Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 makhluk. Dan kalau Anda mengakui Tuhan Anda berakal, berarti Tuhan Anda makhluk. Berarti benar yang kukatakan, kalian adalah agama pagan menyembah makhluk. Apa buktinya bahwa kalian menyembah makhluk? Tuhan kalian berakal. Kalau Tuhan kalian berakal, berarti Tuhan kalian itu makhluk. Sementara Tuhan kami, saya katakan kepada saudara, inna rabbakahuwa hallakul alim. Tuhan kami maha pencipta lagi maha 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 mengetahui. Kalau dia maha mengetahui, untuk apa akal? Sementara akal untuk mengetahui saja, itu kudu belajar. Anak bayi sudah dilahirkan dengan akal. Apakah mereka langsung bentar, langsung cerdas? Tidak. Punya akal pun, harus belajar dulu untuk mengetahui. Sementara Tuhan kami gak butuh akal. Kenapa? Karena dia adalah esensi yang maha mengetahui. Kemudian, kamu bertanya kepada saya, apa yang Tuhan kamu berikan kepada kamu? Al-Quran dan Hadith. Al-Quran yang diberikan oleh Tuhan kami kepada kami sebagai petunjuk dalam kehidupan kami. Sementara you, apa yang Tuhan kamu kasih kepada kalian? Apa yang dikasih oleh Tuhan kalian? Yesus kasih apa rupanya kepada kalian? Tidak ada Bible. Bible itu bukan dari Yesus. Lukas, Markus, Matthius, Yohannes itu bukan dari Yesus. Lalu Yesus kasih apa kepada kalian? Yang salib. Yang menggantung di negeri kalian itu rupanya. Yang dikasih oleh Yesus. Wow. Haleluya. Allah halawala kuwata illa billah. Jadi kalau kami, umat Islam, diberikan Al-Quran, diberikan panduan, diberikan tuntunan, itu yang menjadi petunjuk dalam kehidupan kami. Maka kami setiap bangun tidur, sampai tertidur kembali, ada aturan mainnya. Kalau kau katakan, Tuhan kami tidak punya akal, sehingga Tuhan kami tidak punya konsep. Anda salah. Konsep Tuhan kami itu jelas. Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum. Tuhan kami, Allah subhanahu wa sallahu wa sallahu, dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi tidak perlu punya konsep. Tidak seperti Tuhan Anda. Tuhan Anda yang diurusin. Dinetein, diceboin, dimandiin, dibesarin, disuapin, dikavanin, dikuburin. Aduh, sudahlah. Sudahlah. Yang penting sekarang Anda tahu, bahwa Tuhan Anda adalah roh. Dan ketika ditanya, seperti apa wujudnya roh itu? Buka wujudnya roh nomor 6. Disitu jelas dikatakan, Aku melihat, Wah, binatang bertanduk tujuh, bermata tujuh. Dan itulah ketujuh roh Tuhan. Roteos, roh korius, sembahan agama pagan. Demikian. Lanjut. Iya, iya, iya. Kita beri tepuk tangan dulu kepada Bang Jumah. Iya, iya, iya. Tepuk tangan pemirsa. Kedengaran gak tepuk tangan guru? Kedengaran. Tepuk tangan ya kedengaran. Oke, saya lanjutkan ya. Anda mengatakan, Tuhan Anda itu tidak mempunyai konsep. Kalau Tuhan Anda itu tidak mempunyai konsep, artinya tidak ada rancangan, Pak. Kalau tidak ada rancangan, artinya alam semesta ini bukan ciptaan Tuhan Anda. Karena Tuhan Anda sudah Anda katakan tadi. Jangan bilang saya yang ngomong ya. Anda mengatakan Tuhan Anda itu tidak mempunyai konsep. Jangan tertawa, jangan panik. Anda mengatakan Tuhan Anda ini. Aku takdir aja lucu. Bukan, bukan. Sebentar Bang, sebentar, sebentar. Jangan potong, jangan potong. Jangan mengganggu. Oke, lanjut. Ini kita bante-bantean hari ini. Jangan main, ayo. Saya ulang ya, jangan dipotong ya. Jangan mengalihkan perhatian. Jangan mengalihkan perhatian. Anda mengatakan Tuhan Anda itu tidak mempunyai konsep. Artinya tidak punya akal. Kalau Tuhan Anda itu tidak mempunyai konsep, tidak punya akal, berarti dunia ini bukan rancangan Tuhanmu selesai, Pak. Berarti rancangan dunia ini ataupun alam semesta ini adalah Tuhan saya karena Tuhan saya mempunyai akal sehingga dia mempunyai konsep. Konsep artinya rancangan penciptaan, rancangan keselamatan. Ini baru Tuhan yang benar. Lalu Anda mengklaim untuk membuktikan Tuhan kami ada, dia memberikan Al-Quran. Anda lupa ya. Al-Quran itu ditulis oleh siapa? Al-Quran itu ditulis oleh manusia. Siapa manusia tersebut? Manusia tersebut adalah sahabatnya Muhammad. Bersumber dari mana mereka? Bersumber dari Muhammad. Muhammad bersumber dari mana? Tidak diketahui, Pak. Dia masuk ke dalam Gua Hira, satu pun tidak ada yang melihat. Lalu dia keluar, dia mengklaim, saya bertemu dengan Jibril. Jibril mengatakan kepada saya, yang menciptakan alam semestanya adalah Allah SWT. Anda lupa, Pak. Al-Quran Anda itu ditulis oleh manusia. Al-Quran Anda tidak jatuh ke debluk dari surga, lalu Anda imani. Tidak. Nol. Jangan mengklaim, Pak. Ini dengan meme, bos. Maka saya katakan, kalau Anda klien-klien kosong saja, Pak, tak usah lah, Pak. Kita jujur saja. Kita fair. Kita harus menunjukkan bukti-bukti kebenaran. Hanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, selain itu tidak ada, Pak. Kosong. Karena dia bisa membuktikan keberadaannya. Selain itu, nol besar. Hajar Bang Jumat. Lanjutkan. Allahu Akbar, Masya Allah. Oh, jadi yang Anda katakan Tuhan Anda itu ada karena dilahirkan. Tapi kalau Anda berbicara mengenai konsep sama seperti yang Anda tanyakan kepada saya, saya bertanya kepada Anda, seperti apa wujud Tuhan Anda? Anda akan mengatakan wujud Tuhan saya roh. Roh itu goib, kata Anda, kan? Nah, Anda tidak mampu menunjukkan. Berarti saya pun bisa menuduh Anda dengan tuduhan yang sama. Kalau saya Anda tuduhkan seperti itu, memang yang disipati oleh Tuhan saya itu adalah Laezakamis Lihisai. Dia tidak serupa dengan apapun. Sehingga saya, Lisan saya, tidak mampu mengatakan Tuhan kami itu seperti ini. Kalau Anda kan mampu. Tuhan kami itu wujud roh. Bermata tujuh. Wujud manusia. Anak Maria, Yesus, dan seterusnya. Itu Tuhan Anda. Ada yang berbentuk merpati, ada api, tiang awan, dan seterusnya. Itu Tuhan Anda. Itu adalah filsafat himne plato. Itu filsafat helenisme. Menggambarkan wujud Tuhan dalam rupa makhluk. Dan itu tidak diajarkan oleh para nabi. Termasuk Yesus. Makanya Yesus mengatakan, Tuhan itu tidak ada yang pernah melihat. Tidak ada yang pernah mendengarkan suaranya. Tidak ada yang pernah melihat wajahnya. Itu kata Yesus. Jadi yang didengarkan oleh Musa kemudian, itu adalah perantaraan dari makhluk. Tuhan menampakkan diri kepada Musa melalui perantaraan makhluknya. Tidak mungkin Tuhan datang langsung kemudian menyatakan, menampakkan diri langsung kepada Musa dalam rupa wujud. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena alam semesta ini tidak mampu membuat Tuhan. Tidak mampu. Itu hanya utusan. Mau sampai kemanapun kemudian ilmu Anda. Kalau Anda dudukkan perkataan Yesus, maka Yesus akan mengatakan, Aku utusan Tuhan. Lalu siapa yang melantiknya menjadi Tuhan? Ajaran pagan. Yang kalian anut ini. Yang mengatakan, bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu pagan itu. Tapi kalau Anda bertanya kepada Yesus, Yesus, apakah engkau adalah Tuhan itu sendiri? Yesus akan mengatakan, Siapa bilang? Siapa yang mengajarkan? Siapa yang mengajarkan? Kepada Iblis saja, aku perintahkan menyampaikan kepada Allah saja. Apalagi kepada umatku, kaumku. Makanya ketika aku datang, aku katakan kepada mereka, Sema Israel. Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Tiba-tiba muncul Kristen menunjukkan bahwa Tuhan saya adalah manusia bernama Yesus. Waduh. Bertobatlah kawan-kawan. Jadi ketika Anda berbicara terkait dengan Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu datang, diwahyukan kepada perantaraan Jibril, kemudian disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sampai hari ini. Silahkan Anda uji. Jangan cuma Anda mengatakan, oh dia menerima di goa, oh dia adalah ini dan itu. Lihat Quran yang ada di hadapan Anda sekarang. Pretelin Al-Quran itu. Pelajari. Belajar dulu. Baca ikhra, alif, bat, taza, dan seterusnya. Setelah Anda tahu itu, teliti isinya. Pahami kandungannya. Berdasarkan original teksnya. Setelah Anda menemukan celahan di dalamnya, tampil. Untuk mengkritisi Al-Quran. Anda tidak membahas 1400 tahun silam. Cara dia menerima lahyu pun, kalau Anda menunjukkan kesalahan dalam Al-Quran hari ini, maka orang akan tahu bahwa ternyata itu adalah karangan beliau. Tapi kekuatan apa yang Anda ingin menggunakan? Anda mempersatukan semua orang Kristen di atas muka bumi ini. Dengan perlengkapan senjata yang lengkap. Dengan alat-alat yang canggih. Bersatu dengan setan, bersatu dengan jin untuk melontokkan Al-Quran. Tidak akan mampu. Jadi kalau hanya Anda mengatakan, beliau tidak ada saksi menerima. Jangan bahas itu. Al-Quran sudah ada di tangan Anda. Anda ke media baca di sana. Beli 50 ribu Anda sudah dapat. Pelajari, teliti, kaji, tunjukkan kepada kitab apologit muslim. Al-Quranmu begini loh, Al-Quranmu begini loh, ini buktinya. Tapi kan Anda mampu. Berbeda dengan saya. Kalau ada orang membaca Al-Quran, dari sini, saya bisa tahu. Dia salah huruf. Dia salah tanda baca. Dia salah patha. Dia salah kasra. Dia salah mat dan seterusnya. Saya tahu. Karena ini adalah kalam Allah. Bukan perkataan manusia. Hanya orang yang diberi akal pikiran sehat, yang bisa memahami Al-Quran. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Betunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah sekarang Anda ingin mengkaji Quran, membahas tentang pewahyuan, membaca kitab kami saja, Anda tidak mampu. Di mana bisa Anda mengkritisin itu? Kembali kepada tema kita bahwa, ketika saya bertanya, mana wujud Tuhan Anda, ternyata Tuhan Anda itu wujudnya roh. Dan saya minta, tunjukkan wujud roh itu. Anda mengatakan Tuhan kami goib, maka saya katakan Tuhan Anda kosong. Sang kosong-sang-sang, kosong-sang-sang-sang, perut meroncong, makan beroncong, bibir monyong, otak kosong, beginilah jadinya. Silakan. Hooray! Hooray lagi! Silakan. Ya, gantian ya. Ya. Anda mengatakan, bahwasan saya ini, membaca Al-Quran saja tidak bisa, lalu mengkritik. Saya tidak mengkritik Al-Quranmu, tetapi yang saya kritik itu adalah sejarahnya. Sejarahnya ketika Muhammad masuk ke dalam guahiran dengan sendirinya itu, tiba-tiba keluar katanya dia yang bertemu dengan jibril, ini yang saya kritik. bukan original teksnya. Tidak. Kenapa saya tidak mengkritik original teks? Karena saya tidak bisa membaca Al-Quran. Saya hanya membaca terjemahan. Ya, benar. Tetapi yang harus Anda pahami, yang saya kritik di sini, adalah sejarahnya. Proses pewahyuan. Itu yang saya pertanyakan. Anda mengatakan, ataupun mengklaim, bahwasan Tuhan kami itu memberikan bukti Al-Quran. Itulah buktinya bahwasan dia ada. Saya sudah katakan kepada kamu, dari tadi berulang kali, Al-Quran itu ditulis oleh manusia, Pak. Bukan jatuh dari surga, disaksikan banyak orang. Maka orang berkata, wah, Al-Quran jatuh dari surga. Tuhan sudah memberikan bukti. Tidak. Al-Quran itu diklaim oleh sahabat-sahabatnya Muhammad. Mereka bersumber dari Muhammad. Muhammad masuk ke dalam Gua Hira. Maka saya katakan, sumbernya belum bisa dipastikan kebenarannya. Karena ini klien. Tetapi kalau Bang Jumlah ikut masuk ke dalam Gua Hira, bersama dengan Pak Muhammad, maka saya katakan, benar. Karena Anda hari ini sedang menjelaskan tentang kejadian masa lalu, atau Anda menerasikan kembali kepada saya. Tetapi tidak, Pak. Muhammad masuk sendiri, Pak. Keluar menyampaikan kepada saya, sahabatnya. Tulis. Tuhan kita bernama Allah SWT, dia pencipta alam semesta. Masuk lagi, keluar. Ini hukum-hukumnya. Catat. Kalau seperti itu, Pak, saya juga bisa. Jangankan zaman dulu. Jangankan 1400 tahun yang lalu. Sekarang saya juga bisa zaman modern. Saya bawa pena satu. Buku satu saya masuk ke dalam Gua. Di dalam saya, santai-santai saya catat. Nama Tuhan saya adalah Bang Jumlah. Dia adalah pencipta alam semesta. Lalu saya keluar. Saya wartakan kepada semua orang. Ini nama Tuhan kita. Adalah Bang Jumlah. Dia pencipta alam semesta. Lalu orang akan bertanya, Pak Meme bersumber dari mana? Udah lah. Pokoknya saya tadi masuk ke dalam Gua. Keluar. Udah. Intinya nama Tuhan kita adalah Bang Jumlah. Lalu orang akan bertanya, kalau memang benar Pak Jumlah itu adalah Tuhan kita, buktinya apa? Lalu saya akan mengatakan, buktinya alam semestanya ada. Lalu orang akan bertanya, loh, bukankah alam semesta ini sudah ada terlebih dahulu, baru Pak Jumlah ini ke lain. Apa yang akan saya jawab? Coba. Saya tidak akan bisa menjawab, Pak, ketika manusia ataupun umat-umat menuntut saya untuk menunjukkan keberadaan Jumlah ini. Karena saya ke lain. Saya juga bisa seperti itu, Pak. Maka itu Bang Jumlah, marilah kita jujur, kembalilah kepada Yesus Kristus, karena hanya dia Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada Juru Selamat selain daripada Yesus, Pak. Karena Yesus adalah Tuhan yang benar. Tuhan yang bisa membuktikan keberadaannya. Ini baru Tuhan yang benar. Tuhan yang mempunyai solusi. Tuhan yang mempunyai rancangan. Tuhan yang mempunyai rancangan. Bukan nol besar. Silahkan. Hancurkan. Jadi gini, kalau Anda mengatakan bahwa Anda tidak bisa membaca Quran, tapi Anda hanya bisa mengkritisi sejarah Al-Quran. Anda mengkritisi sejarah Al-Quran, sementara orang yang hidup sesama dengan Rasul Muhammad SAW, tidak ada yang mengkritisin. Berarti mereka mengiakan. Mereka membenarkan. Jadi orang yang sesama dengan Rasulullah membenarkan, orang yang sesama dengan kita hari ini juga membenarkan. Siapa yang tidak membenarkan? Yang tidak mampu membacanya. Sementara kalau Anda jeli, di dalam kitab yang Anda ambil dari Yahudi, di situ diterangkan sangat jelas kok. Wa amero ya dati sefer. Aku tidak bisa membaca. Aku tidak dapat membaca. Yesaya 29 nomor 12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, ikhla baca ini. Maka dia akan mengatakan, aku tidak dapat membaca. Ini digenapi siapa rupanya? Digenapi siapa bacaan itu ketika diperintahkan, korak baca. Silahkan baca. Apa dia katakan? We amar lo ya dati sefer. Saya tidak bisa membaca. Itu digenapi oleh siapa rupanya? Kitab termenterai itu digenapi oleh siapa? Itu aja dulu permasalahkan. Nah kalau dikatakan lagi kemudian, bahwasannya Anda mampu membuat sebuah kitab. Anda masuk ke dalam goa, begitu keluar Anda mampu. Mari kita uji. Silahkan. Silahkan Anda masuk ke goa. Begitu Anda keluar, Anda bertanya kepada siapa yang bisa kemudian Anda menjadikan sebagai ahli. Seperti misalnya Rasulullah ketika datang kepada ahli kitab yang diterangkan. Apa yang dikatakan? Kudus, kudus, kudus. Mahasuci, mahasuci, mahasuci. Yang datang kepadamu itu adalah namus. Namus yang pernah datang kepada Nabi Musa. Malaikat yang pernah datang kepada Nabi Musa ketawa raka. Nah sekarang kalau kau keluar dari goa, kau katakan seperti itu, kamu paling tampar sama orang. Kemudian, kamu keluar dari goa, kemudian mencatat sebuah buku, kita uji. Kita uji dengan ilmu Nahu. Kita uji dengan ilmu Balaga. Kita uji dengan ilmu Tafsir. Kita uji dengan Asma Benusul. Kita uji. Lolos gak tulisan Anda? Tidak akan mungkin. Jangankan tulisan Anda. Jangankan tulisan Anda. Paulus saja, Paulus saja, capek-capek dia nulis di padang gurun, di dalam bilik dia menulis, kitabnya hari ini sudah gak ada. Sisa terjemahan. Direpisi, direpisi, direpisi. Ya. Padahal mereka sudah bersusah payah. Kitab Anda itu, asalkan Anda tahu, itu dituliskan 1.700 tahun kurang lebih. Nanti apa yang terjadi? Ancur. Yang Anda miliki hanya sisa terjemahan. Itu pun kita tidak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Antara terjemahan saja, tabrak-tabrakan satu sama lain. Sementara Al-Quran, diterima oleh satu orang. Ya. Dia masuk ke dalam gua pun hanya terima beberapa ayat. Hanya lima ayat. Satu surah. Coba. Setelahnya dia 22 tahun di luar bersama dengan orang banyak, wahyu itu datang. Disaksikan oleh sejasira Arab. Bayangkan. Lalu Anda meragukannya. Sementara Anda membacanya pun tidak bisa. Giliran Anda membaca kitab Anda benar-benar. Yesus mengatakan, aku tusan Tuhan, Anda juga tidak mampu untuk memahami. Ditanya seperti apa wujud Tuhan Anda, Anda juga tidak bisa menunjukkan. Kami tidak mampu menunjukkan Tuhan kami. Karena dia adalah goib. Giliran Anda menuntut, Tuhan saya ditunjukkan. Anda menuntut bahwa Tuhan kami itu harus wujud seperti Tuhan Anda yang manusia itu. Nah, jadi saya katakan begini, saudara. Kalau baginda Rasul Muhammad SAW keluar dari Gua Hira, menerima wahyu pertama kali, kemudian hanya lima ayat, lalu kemudian 22 tahun selanjutnya dia dinobatkan menjadi nabi oleh Allah, yang Anda harus pertanyakan, Tuhan Anda manusia 100% masuk ke dalam kubur, begitu keluar dari kubur, kok menjadi Tuhan. Itu yang Anda harus pertanyakan. Kok bisa ya? Ada Tuhan yang dihadiahkan oleh Romawi Yunani, oleh penjajah untuk peribumi, manusia itu dibunuh, dibungkus kain kafan, begitu masuk di dalam kuburan, beberapa hari kemudian begitu bangkit, menjadi Tuhan. Rasul Muhammad SAW keluar dari Gua, menerima lima ayat, berpuluh tahun kemudian baru menjadi nabi, setelah dibenarkan data-data yang diwahyukan kepadanya, bahwa betul ini adalah wahyu dari Allah, wahyu dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Barulah diimani oleh orang-orang bahwa dia adalah nabi. Nah, kamu punya Tuhan, cuma dua hari satu malam di dalam kubur, begitu keluar dari kubur, langsung menjadi Tuhan. Ini ajaran siapa ini? Coba Anda terangkan saya di ujung-ujung dialog kita ini. Kok bisa ada mayat, masuk di dalam kuburan, begitu keluar dari kuburan, langsung jadi Tuhan. Silahkan. Silahkan, beti. Halo, Markona. Halo. Bang Meme ini kemana? Bang Meme ini ditunggu-tunggu. Saya di mute tadi, saya di mute. Lihat, saya lanjutkan. Tidak ada di mute, tidak ada di mute. Silahkan. Oke. Bang Jumah mengatakan begini, Tuhan Anda itu dianiaya, dikubur, bangkit. Bang Jumah lupa ya, saya paparkan dari pertama tadi, Tuhan saya itu mempunyai akal. Sesudah mempunyai akal, dia mempunyai konsep. Apa arti konsep? Rancangan. Rancangan ini apa saja? Rancangan ini yang paling pertama adalah rancangan penciptaan. Yang kedua, rancangan keselamatan. Nah, kenapa Tuhan ini harus menjadi manusia, harus dipukul, harus dianiaya, lalu bangkit? Alasan dia menjadi manusia, ini adalah konsep keselamatan. Karena Tuhan kami itu mempunyai dua konsep. Konsep penciptaan dan konsep keselamatan. Setelah dia menciptakan manusia, tidak mungkin dia membiarkan manusia itu jatuh dalam dosa. Maka solusinya, yang kedua adalah dia menggunakan konsepnya untuk menjadi manusia. Nah, ketika dia menjadi manusia ini, rancangan dia, bahwasannya dia harus dianiaya. Dan dia harus disalibkan. Dan dia berjanji, setelah disalib, dia akan dibangkitkan. Nah, ini adalah Tuhan yang benar. Tuhan menunjukkan identitasnya. Tuhan menunjukkan kebenar-kebenarannya. Tuhan kami mempunyai konsep, mempunyai rancangan, Pak. Rancangan penciptaan dan rancangan keselamatan. Kenapa dia harus menjadi manusia? Karena dia sudah mengutus para nabinya, tetapi pada kenyataannya, manusia bebal. Apakah dia akan membiarkan manusia terus jatuh dalam dosa? Tidak. Maka jalan satu-satunya, dia harus menjadi manusia untuk menyelamatkan ciptaannya ini. Alasannya apa dia harus menjadi manusia? Karena begitu besar kasih alakan dunia ini, sehingga dia harus mengaruniakan anaknya yang tinggal, tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Karena Tuhan saya ini sangat mencintai dunia, maka dia harus menjadi manusia. Dia tidak akan membiarkan dunia ini binasa dengan isi-isinya. Tidak. Maka ketika Tuhan kami disalib, dipukul, lalu dia berjanji akan bangkit, dia tepati semua itu, Pak. Inilah kebenaran. Tuhan yang benar. Itu adalah Tuhan yang menepati janji-janjinya. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang menepati nubuat-nubuatannya. Terbukti. Sebelum disalib, dia sudah mengatakan bahwa dia akan disalib. Dan benar-benar terjadi, Pak. Sebelum disalib, dia mengatakan bahwa anak manusia akan bangkit pada hari ketiga. Dia tepati, Pak. Maka ketika Yesus bangkit pada hari ketiga, murid-muridnya menyaksikan itu. Maka mereka berjuang keras untuk memberitakan Yesus adalah Tuhan. Maka mereka tidak peduli bahwa konsekuensinya bahwa mereka akan disalib. Mereka akan dianiaya oleh bangsa-bangsa lain. Mereka tidak peduli. Karena mereka sudah melihat kebenaran, bukti-bukti yang dilakukan oleh Yesus. Ini adalah Tuhan yang benar. Bukan Tuhan yang karang-karangan. Bukan Tuhan yang kosong. Tuhan yang benar. Tuhan yang bisa membuktikan apa yang dia bicarakan. Ini baru Tuhan yang benar. Nah, saya kembali kepada ajaran Anda. Saya sudah menegaskan dari tadi. Dari tadi Anda harus jawab ini. Saya tidak mengkritisi original text. Yang saya kritisi itu adalah sejarahnya. Kitab Anda itu tidak jatuh ke debuk dari surga. Lalu disaksikan semua orang. Lalu orang mengatakan, oh ya Tuhan telah menjatuhkan kitab. No! Kitab Anda itu dicatat oleh sahabat-sahabat Muhammad. Bersumber dari Muhammad. Muhammad masuk ke dalam guaya hira. Sumbernya ini belum diketahui. Hanya mengklaim bahwa sahabat Muhammad bertemu dengan Jibril. Ini kan klaim Pak. Saya sudah katakan tadi. Kalau klaim itu semua orang bisa. Tetapi klaim itu harus dibarengi dengan perbuatan yang benar. Klaim ini harus dibarengi dengan saksi-saksi. Kalau hanya kosong, saya katakan saya juga bisa menjadi seorang Nabi untuk saat ini. Saya masuk ke dalam gua, sudah saya katakan tadi. Saya bawa pena satu kertas, saya catat Tuhan saya adalah Jum'ah. Saya wartakan kepada semua orang. Lalu orang akan bertanya. Mana Tuhan kita itu? Udah Tuhan kita namanya Jum'ah. Dia pencipta alam semesta. Saya sudah bertemu dengan utusan dia di dalam gua hira. Percuma Pak. Itu bicara kosong Pak. Tanpa bukti. Hajar. Lanjutkan. Oke. Saya sudah panjang lebar menjelaskan kepada saudara. Dan itu tidak ada paksaan untuk Anda pahami. Karena Anda memang ajaran pagan. Dan Anda ajaran penyembahan terhadap makhluk. Dan Anda tidak akan mungkin bisa menemukan di dalam konsep Islam Tuhan kami makhluk. Sehingga Anda mengatakan kosong. Tuhan Anda memang tidak kosong. Dalam perspektif Tuhan Anda manusia. Tuhan Anda Anda katakan dibunuh, ditampar, diseret. Ya itu kebanggaan bagi Anda. Tapi itu aib bagi kami. Tidak mungkin Tuhan kami itu seperti itu adanya. Nah sekarang. Saya mengatakan kepada saudara. Konsep keselamatan di dalam iman kami itu sudah jelas. Al-Quran menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulil haqqumirrabbikum. Kebenaran itu sudah ada. Aturan Tuhan itu sudah ada. Diberikan kepada kami manusia. Waman sya'afal yu'min. Waman sya'afal yakfur. Barang siapa yang beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir, silakan kafir. Orang-orang zalim itu disiapkan neraka untuk mereka. Itu konsep. Jadi Tuhan sudah memberikan koridor. Kalau mau ke kanan, silakan ke kanan. Yang mau ke kiri, silakan ke kiri. Aturan maninya sudah ada. Jangan kau lakukan ini. Kalau kau lakukan ini, ini sebab akibatnya. Ini kau lakukan. Kalau kau lakukan ini, ini manfaatnya. Sudah jelas aturannya. Makanya ada Al-Quran dan Hadith. Itu petunjuk Tuhan kami. Itu koridornya jelas. Maka siapa yang beriman, silakan beriman. Siapa yang mau kafir, silakan kafir. La'ikra hafidin. Kami hanya menyembah kepada satu Tuhan. Tidak kemudian kami persembah. Menyembah kepada makhluk-makhluk Tuhan seperti kalian. Nah sekarang pertanyaan saya kepada saudara. Karena dari tadi Anda hanya bertanya terus. Saya ingin tahu dari Anda. Tuhan Anda itu yang mana sih yang sebenarnya? Yang tadi yang berbentuk roh atau yang berbentuk manusia? Silakan. Pertanyaan yang sangat bagus mengulur-mengulur waktu. Trik yang sangat luar biasa ya. Iya, iya, iya. Sambil mau kopi. Oke, oke, oke. Tuhan saya adalah roh. Jadi Yesus gimana? Ya sabar dong. Sabar, sabar. Katanya roh. Yesus bukan roh. Yesus manusia. Sabar, 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 sabar. Tuhan saya hakikatnya adalah roh. Dan Tuhan saya tidak bisa dijangkau oleh makhluk. Nah, kalau Tuhan saya ini tidak bisa dijangkau oleh makhluk. Lalu bagaimana caranya dia berbicara langsung dengan ciptaannya. Sedangkan ciptaannya ini tidak bisa menjangkau dia. Solusinya itu dia harus menggunakan firmannya ini. Berbentuk api ataupun awan. Supaya turun ke bumi untuk berbicara dengan nabi-nabinya. Ini yang disebut solusi alternatif. Tuhan kami itu berbeda jauh dengan Tuhan Anda, Pak. Tuhan kami mempunyai solusi, mempunyai akal. Anda tadi mengatakan Tuhan Anda itu tidak mempunyai akal, tidak mempunyai solusi, tidak mempunyai rancangan. Tiba-tiba barusan tadi Anda mengatakan Tuhan Anda mempunyai rancangan. Yang mana yang benar ini? Lalu saya jelaskan identitas Yesus. Yesus ini siapa? Saya sudah katakan Yesus adalah firman alam menjadi manusia untuk membuktikan kebenaran. Inilah Yesus. Dia harus menjadi manusia untuk membuktikan kebenaran kepada umat manusia bahwa dia adalah Tuhan yang benar. Dan dia bisa memegang kata-katanya. Dan dia bisa membuktikan ketika dia pernah buat kepada sahabat-sahabatnya ataupun murid-muridnya bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga dan dia tepati itu. Ini adalah Tuhan yang benar, Pak. Yesus adalah firman alam yang menjadi manusia yang untuk membuktikan kepada ciptaan yang bahwa dia adalah Tuhan yang benar. Ini jawaban saya, Pak. Silakan. Kalau bisa hancurkan aja Jumini. Tuhan Anda itu roh atau manusia? Ini yang Anda tidak jawab. Kalau Tuhan Anda itu tadinya roh kemudian menjadi manusia, berarti yang roh tadi itu kemana? Sudah hilang. Sudah menjadi manusia. Kasih tegas dong. Kalau Tuhan kami kan Laisa Kamisri Isyai. Jadi kami tidak bisa menunjukkan wujudnya karena tidak bisa kami gambarkan. Karena tidak ada yang sama seperti penggambaran dirinya. Laisa Kamisri Isyai. Nah sekarang Anda dengan bangga yang mengatakan Tuhan kami adalah roh. Kalau Tuhan Anda adalah roh hakikatnya, lalu yang manusia ini siapa? Penjelmaan gitu. Penjelmaan Tuhan Anda. Nah ketika Tuhan Anda menjelma, berarti yang roh ini sudah tidak ada. Karena dia sudah berinkarnasi menjadi roh. Menjadi manusia. Laksana beras. Beras ketika sudah menjadi nasi. Dia bukan beras lagi. Tapi dia sudah menjadi nasi. Beda lagi. Nasi dan beras itu beda. Tapi hakikatnya tadinya sama. Coba Anda terangkan kepada saya. Yang tadinya roh menjadi manusia. Atau ada roh, ada manusia. Kalau ada roh, ada manusia. Berarti Tuhan Anda ada berapa? Jawab. Kekuk. Oke. Saya akan jawab ya. Tuhan saya adalah roh. Tetapi sang roh ini mempunyai firman. Paham ya? Tuhan saya adalah hakikatnya roh. Tetapi roh ini mempunyai firman. Nah firman ini yang digunakan dia untuk menjadi perantara antara manusia dengan dia. Seperti yang dijelaskan dia. Di dalam 1 Samuel 3 ayat 21. Bawasan Tuhan itu kalau mau berbicara dengan nabi-nabinya itu dia menggunakan perantara firmannya. Nah firmannya ini dijadikan sebagai perantara antara dia dengan nabi-nabinya. Nah sang firman ini siapa? Sang firman ini adalah Yesus Pak. Pada zaman nabi, sang firman ini mengambil media awan ataupun api. Tetapi pada zaman Yesus tidak lagi. Sang firman jadi manusia. Supaya apa menjadi manusia? Supaya komunikasi dengan ciptaannya ini secara intens. Karena pada zaman nabi-nabi sebelumnya itu, Tuhan hanya berkomunikasi khusus kepada nabi-nabinya saja. Tetapi tidak untuk zaman Yesus. Zaman Yesus tidak lagi. Tuhan harus menggunakan manusia untuk berbicara secara intens. Artinya berbicara secara universal. Secara global. Secara bulat. Tidak lagi dikhususkan. Nah ini Tuhan yang benar. Tuhan yang bisa menunjukkan keberadaannya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus harus memberkati Anda supaya Anda bertobat. Karena Anda telah salah jalan. Anda telah memilih Tuhan-Tuhan lain. Anda tidak pernah menyembah kepada Tuhan para nabi. Dan Anda tidak pernah menyembah kepada Tuhan Israel dan Tuhan orang Kristian. Anda menyembah Tuhan di luar daripada Tuhan para nabi. Hajar. Iya. Jadi Anda masih bingung dalam hal ini. Kalau Anda mengatakan Tuhan Anda adalah roh. Yang roh ini memiliki firman. Jadi ada Tuhan roh memiliki firman. Yang menginkarnasi menjadi manusia itu adalah firman. Berarti firman dan roh ini beda atau tidak? Firman dan roh ini beda atau tidak? Kalau roh dan adalah firman itu beda. Sekali lagi Tuhan Anda ada berapa? Jawab. Kok jadi dia yang bertanya terus ya? Nanti saya jawab saya akan langsung bertanya ya. Memang trik yang dialihkan oleh penggunaan biasa ya. Iya, pintar-pintar. Tidak, masalahnya Anda masih bingung. Tuhan Anda itu wujudnya roh firman atau apa? Waktu saya bang, waktu saya. Jangan dipotong waktu saya. Oke mama. Tuhan saya itu adalah saat tetapi mempunyai tiga pribadi. Tiga pribadi ini yang disebut kontribusi. Iya, 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 iya. Tuhan saya asa, yaitu Bapak. Lalu yang kedua, firmannya. Firmannya itu disebut ala putra. Artinya disebut pribadi yang kedua. Pribadi ketiga adalah ala itu hakikatnya adalah roh. Sang firman yang disebut dengan Yesus ataupun ala roh kudus ini mempunyai kontribusi yang berbeda-beda. Dan Bapak itu sendiri ataupun roh ala itu sendiri mempunyai kontribusi yang berbeda. Kontribusi Bapak adalah pemilik kendak. Kontribusi sang firman yang jadi manusia ini adalah melakukan karya. Nah, kontribusi roh ala adalah untuk diam diantara orang yang percaya supaya orang-orang tersebut melakukan sesuai dengan apa yang ala kendaki. Kalau Anda bertanya Tuhan saya asa atau enggak, saya mengatakan Tuhan saya asa tetapi mempunyai tiga pribadi. Tiga pribadi adalah kontribusi. Nah, ini harus Anda pahami. Sekarang saya balik bertanya. Anda mengkelahi bahwa Tuhan Anda ada itu? Ekstensi apa Tuhan Anda sehingga Anda percaya bahwa Tuhan Anda itu ada? Apa ekstensinya? Cepat jawab. Alam semesta ini bukan ciptaan Yesus. Alam semesta ini bukan ciptaan presiden. Alam semesta ini bukan perciptaan siapapun. Selain daripada dia sang pencipta. Sang pencipta inilah Tuhan saya. Itu yang saya tuhankan. Bagaimana wujudnya? Enggak bisa digambarkan. Tapi dia ada. Yes. Para nabi termasuk Yesus mengatakan, Tuhan tidak bisa digambarkan seperti apapun. Kenapa? Karena Tuhan itu tak nampak. Tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan bisa hidup. Itu pernyataan dalam kitab keluaran. Jadi bagaimana mungkin kemudian, Musa bisa menjelaskan wujud Tuhan itu seperti ini. Abraham bisa menjelaskan wujud Tuhan itu. Enggak ada yang bisa kecuali ajaran pagan. Seperti di dalam kitab Anda. Wujud Tuhan Anda berbentura, bertanduk tujuh, bermata tujuh. Wujud Tuhan Anda berupa manusia. Wujud Tuhan Anda berupa berumur bati. Itu paganisme. Halenisme namanya itu ajarannya. Nah ketika Anda mengatakan, bagaimana Anda bisa menjelaskan Tuhan Anda ada? Loh, alam semesta ini terjadinya siang dan malam itu bukan produk Amerika. Bukan produk Israel yang bikin siang dan malam itu. Siang malam terjadi itu karena produk Allah. Karena Tuhan yang menciptakan alam semesta ini yang men-setting seperti itu. Terbitnya matahari dari timur, terbenamnya dari ke barat. Itu bukan karena dibuat oleh Indonesia. Bukan orang Malaysia yang bikin. Bukan orang China yang bikin matahari seperti itu modelnya. Bukan. Tapi dialah esensi penciptaan dan bumi itu. Itulah yang kami sembah. Bisa kamu tunjukkan wujudnya, Zuma? Tidak bisa. Tetapi dia ada. Apa buktinya dia ada? Adanya alam semesta. Terjadinya siang dan malam. Adanya oksigen. Adanya udara. Adanya makanan. Tumbuh-tumbuhan yang setiap hari. Begitu ditebang, tumbuh lagi. Padi yang begitu dipanen, tumbuh lagi padi. Itulah dia yang mengatur alam semesta ini. Makanya dikatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu makanya kami bersaksi. Meski kami tak melihat. Aku bersaksi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Pencipta langit dan bumi. Kalau kami sudah bersaksi demikian. Maka kami tidak akan menggantikannya dengan makhluk-makhluk. Seperti yang kalian lakukan. Karena kalian percaya Tuhan itu ada. Lalu kemudian karena kalian tidak mampu melihatnya. Maka demi untuk menipu akal kalian. Kalian menciptakan Tuhan baru berupa manusia. Berupa burung merpati. Itu tidak dianud oleh ajaran agama samawi. Yang kalian anud itu adalah ajaran politisme. Ajaran kekaisaran romawi. Yunani. Yang anda perhatikan. Cukup anda mengatakan. Tuhan itu adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain. Dia pencipta langit dan bumi. Sudah selesai. Jangan kau mediasikan. Jangan kau visualisasikan. Sekarang-kurang Tuhan itu harus berbentuk manusia. Tidak bisa begitu. Sekarang kalau anda masuk ke dalam kamar. Anda teriak atau dalam hatimu. Ya Yesus. Kebulkan perbohonanku. Apakah Yesus mendengarkan? Tidak. Kenapa? Karena Yesus manusia. Karena Yesus tidak mau mendengar. Apa Yesus mau mendengar? Tidak. Apa Yesus mau melihat? Tidak. Tapi kalau kau sembah Tuhan Ya Yesus. Ya Allah. Ya Rabb. Pencipta langit dan bumi. Yang menciptakan Yesus. Yang mengutus Yesus. Dengarkan perbohonan. Maka yang maha melihat dan mendengar. Melihat anda dan mendengarkan anda. Itulah Allah. Yang tidak bisa digambarkan dengan rupa makhluk. Tapi dia ada. Dia wujud. Gitu loh. Nah sekarang pertanyaan saya. Yang anda Tuhankan itu yang roh. Yang manusia. Atau yang berumah tepati. Anda belum tegas menjelaskan itu. Silahkan. Iya. Yang saya Tuhankan itu adalah roh Allah. Roh Allah mempunyai firman. Firmannya ini menjadi manusia. Itu Yesus. Nah ini yang saya Tuhankan. Jadi Tuhan saya mempunyai tiga pribadi. Kalau berkaitan dengan roh kudus. Kalau berkaitan dengan burung marbati. Saya katakan itu adalah inkarnasi. Jadi saya mengimani Tuhan saya esat. Tetapi mempunyai tiga pribadi. Nah saya langsung bertanya. Anda mengatakan Tuhan anda kan tidak mempunyai akal. Apakah yang tidak punya akal ini bisa menciptakan? Silahkan. Kan dalilnya sudah jelas. Yang punya akal saja manusia. Yang punya akal saja tidak bisa menciptakan. Apa ada manusia yang mampu menciptakan ayam? Apa ada manusia yang mampu menciptakan pasir? Satu butir pun? Ada. Tidak ada. Padahal mereka punya akal. Makanya Tuhan itu tidak berakal. Tuhan itu tidak berakal. Yang berakal itu adalah makhluk. Jadi bagaimana Tuhan itu bisa berpikir? Tuhan ini maha mengetahui. Bukan maha berakal Tuhan itu. Dia maha mengetahui. Yang berakal itu adalah manusia. Yang tidak berakal itu namanya manusia gila. Orang gila. Orang sedeng yang tidak berakal. Yang berakal manusia waras. Tapi yang maha mengetahui itulah Allah. Karena Allah maha mengetahui. Kemudian dia menciptakan makhluk. Supaya makhluknya itu juga mengetahui. Maka Allah memberikan akal kepadanya. Supaya manusia itu bisa berkarya. Tetapi yang namanya Allah. Dia maha mengetahui. Ilmunya meliputi segala sesuatu langit dan bumi. Jangan kau gambarkan Tuhan kami dengan makhluk. Kalau makhluk harus berakal. Nah Tuhan anda berakal. Tapi meskipun Tuhan anda berakal. Ternyata dia tidak tahu kapan hari kiamat. Silakan. Ya saya bertanya sekali lagi. Apakah Tuhan yang tidak mempunyai akal. Apakah bisa berkonsep. Silakan. Konsepnya kan sudah jelas. Saya sudah bacakan kepada anda tadi. Kebenaran itu sudah datang dari pebohanmu. Siapa yang mau beriman silakan beriman. Siapa yang mau kafir silakan kafir. Itu konsepnya. Sekarang keselamatan yang dikonsepkan oleh Yesus itu dimana? Bahwa selamat itu adalah menuhankan diriku. Jawab. Ya keselamatan adalah menuhankan diriku. Yesus sudah memerintahkan kepada mu. Yang saya tanya. Tunjukkan dimana konsepnya Yesus mengatakan. Keselamatan itu adalah menyembah diriku. Silakan. Ya. Saya akan paparkan. Tahan emosi. Jadi semenjak Yesus masih ada di dunia. Yesus sudah berpesan atau bernubuat kepada sahabat-sahabatnya. Atau pemurit-muritnya. Yohanes 16.26. Pada saatnya nanti kamu akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku. Jadi kami dinubuatkan oleh Yesus. Bahwa ketika dia tidak ada lagi di bumi. Maka kami akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam nama Yesus. Dan terbukti. Kami lakukan saat ini adalah perintah-perintah Yesus. Selesai Pak. Nah sekarang saya bertanya. Tunggu, tunggu, tunggu. Yohanes 12.48. Enggak, ini giliran saya. Giliran saya. Enggak usah bertanya lagi. Banyak sekali pertanyaan. Kita putus ini saja dulu. Fokus. Oke, oke. Fokus. Anda mengatakan seperti itu. Tapi Yesus dalam Yohanes 12.48. Yang akan menjadi hakim kemudian adalah perkataan Yesus. Bukan perkataan orang-orang yang setelah Yesus. Nah sekarang yang Anda percaya. Perkataan Yesus atau perkataan orang-orang yang setelah Yesus. Jawab. Ulangi lagi pertanyaan tadi saya kurang fokus. Yohanes 12.48 yang menjadi hakim adalah perkataan yang pernah kuucapkan. Sementara Anda mengikuti perkataan yang diucapkan oleh orang lain. Pertanyaan saya. Yang mana Anda ikuti? Perkataan Yesus atau perkataan orang yang setelah Yesus? Silahkan. Ulangi lagi, ulangi lagi Bang Jumat. Kurang, 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 kurang. Kurang jelas. Yang Anda percaya perkataan orang setelah Yesus atau perkataan Yesus? Jawab. Yang saya percaya perkataan Yesus atau orang-orang setelah Yesus. Ya dua-duanya dong. Ya sudah saya katakan tadi. Anda bertanya, mana yang Anda percayai perkataan Yesus atau perkataan murid-murid Yesus? Ya sudah pasti dua-duanya dong. Karena dua-duanya sejalan. Kalau saya hanya mempercayai perkataan Yesus, artinya saya membangkang terhadap murid-murid Yesus. Kalau membangkang terhadap murid-murid Yesus, lalu sumber kebenaran itu saya dapat dari mana? Sedangkan sumber kebenaran itu bersumber dari murid-murid Yesus, Pak. Jadi kalau Anda bertanya, ya saya jawab dua-duanya harus benar. Saya bertanya ini sekarang nih, boleh nggak? Ini aja yang kita bahas dulu, nggak usah kemana-mana. Ini aja dulu. Ini aja dulu yang kita bahas. Jangan mainin waktu, jangan mainin waktu. Sudah dua kali. Ini aja kita bahas. Nggak usah panjang lebar. Silakan, silakan. Yang menjadi jalan keselamatan dan hidup itu Yesus atau pengikut Yesus? Kan itu, coba. Silakan. Iya, menjadi jalan keselamatan dua-duanya. Apa yang dipaparkan oleh Yesus, lalu murid-murid Yesus memaparkan kepada kami, itu adalah jalan keselamatan. Jadi dua-duanya harus diimani. Selesai, Pak. Gantian. Oke, jadi gini. Yesus mengatakan, yang menjadi hakim kemudian telah di hari penghakiman itu adalah perkataan Yesus. Nah, di mana ditunjukkan bahwa yang menjadi hakim kemudian adalah perkataan muridnya? Silakan. Iya, tugasnya murid-muridnya ini adalah memberitakan apa yang dipaparkan oleh Yesus. Jadi kalau Yesus mengatakan hari penghakiman adalah miliknya, ya benar. Tetapi tugas daripada murid-muridnya ini adalah penyambung lidah Yesus. Penyambung apa yang diberitakan oleh Yesus. Inilah yang benar. Gantian. Di mana Yesus bertemu Lukas? Silakan. Yesus memang secara pribadi, saya katakan, Oh, Anda minta data bahwasan kapan Yesus bertemu Lukas ya? Iya, kan Anda mengatakan perkataan Lukas juga itu adalah menjadi hakim nanti. Silakan tunjukkan, di mana itu? Lukas itu bagian daripada 70 murid Yesus, Pak. Di mana ayatnya? Itu terkonfirmasi di dalam kitab Bapak-Bapak gereja yang bernama Hippolytus. Hippolytus. Bentar. Hippolytus mengkonfirmasi di dalam kitabnya, Salah satu murid Yesus yang bagian daripada 70 ini, Markus dan Lukas. Nah, itu terkonfirmasi di dalam kitabnya Hippolytus, yaitu Bapak-Bapak gereja, yaitu murid daripada, siapa? Lupa saya. Pokoknya dia jarak ketiga daripada Yohanis. Saya bertanya, boleh nggak ini? Ya, masalah ini aja. Waktu kita tinggal menipis, nggak usah bawa materi lain. Silakan. Kok jadi bahas satu pihak aja? Ini gimana ini? Nggak, masalah keselamatan kan tadi. Kalau Tuhan saya kan jelas. Siapa yang mau selamat, yang mau beriman, silakan beriman. Yang mau kufur, silakan kufur. Keselamatan itu sudah ada. Al-Quran dan Hadith. Nah, giliran Anda yang saya tanyain gitu loh. Ketika Anda mengatakan, yang menjadi hakim adalah perkataan Yesus dan perkataan muridnya, Yesus mengatakan sembala Allah. Mana perkataan Yesus sembala aku? Sementara muridnya mengatakan sembala Yesus. Tunjukkan, silakan. Loh, Yesus mengatakan bahwasan sembala dia itu sudah saya katakan tadi, Yohanis 16.26. Tadi apa? Apa punya ayat di situ? Silakan, tunjukkan. Bentar. Yesus mengatakan, pada saatnya nanti, ini adalah nubuatan berarti. Pada saatnya nanti, kamu akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku. Kalau sudah dikatakan berdoa dan meminta itu, definisinya adalah menyembah. Buka di KBBI, supaya Bang Jumah paham. Definisi menyembah. Itu yang jelas, Pak. Ini perintah Yesus. Maka ketika Yesus tidak ada lagi di bumi, maka nubuatan-nubuatan dia itu tergenapi oleh umat Kristen. Dan umat Kristen sekarang ketika berdoa dan meminta segala sesuatu dalam nama Yesus, dan doa itu dikabulkan oleh Yesus. Gantian saya bertanya dong, ah. Jadi yang menjadi Yesus mengatakan di dalam Yohannes 12, nomor 48, tidak ada yang bisa menjadi hakim. Yang menjadi hakim untuk murid-murid Yesus untuk memisahkan antara domba dengan kambing itu adalah perkataan-perkataan Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel. Tunjukkan perkataan Yesus bahwa orang-orang harus menyembah dirinya. Silahkan. Saya sudah katakan tadi, berkaitan dengan penghakiman, itu adalah milik Yesus. Tetapi berkaitan dengan pemberitaan Injil, berkaitan dengan untuk menyambung lidah Yesus, itu tugasnya para murid. Saya sudah katakan dari tadi. Anda minta bawasan Yesus, minta untuk disembah, sudah saya katakan tadi. Yohannes 16, 26 itu Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, ataupun bernubuat, pada saatnya nanti kamu akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku. Kalau sudah dikatakan berdoa dan meminta itu dalam menyembah, Pak. Buka di KBBI supaya Anda paham. Tadam. Waktu saya itu gimana itu? Yohannes 16, nomor 26. Yohannes 16, nomor 26. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku dan tidak aku katakan kepada Allah, aku meminta bagimu kepada Bapak. Ini justru Yesus mengatakan, Yesus masih bertuhan kepada Bapak. Berdoa boleh menyebut namanya, tapi faktanya yang diajarkan kemudian adalah, Yesus masih minta kepada Bapak. Berarti tidak ada ajaran, Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya. Sementara Kristen menyembah kepada Yesus. Nah sekarang pertanyaannya, Yesus menghakimi berdasarkan perkataannya. Berarti kalian tidak akan masuk ke dalam barisan domba. Kalian akan masuk ke dalam barisan kambing. Gimana tuh? Silahkan. Iya, saya sudah menjawab bahwa ketika Anda menuntut, Yesus minta disembah, sudah saya katakan tadi, Yohannes 16, nomor 26. Itu saja. Lanjut. Enggak ada di situ dalirnya. Gimana sih Anda ini? Yohannes 16, nomor 26. Dan tidak aku katakan kepada Bapak. Aku meminta bagimu kepada Bapak. Yesus masih minta kepada Bapak. Gimana itu? Silahkan. Iya, baca ayat sebelumnya. Jangan potong dong. Iya, sebelumnya. Bagaimana ceritanya ayat selanjutnya? Yang Anda tunjukkan, Yohannes 16, nomor 26. Di situ, pada hari itu kamu akan berdoa dalam nama aku. Berdoa, sama seperti kami. Kami berdoa bersalawat dulu. Lalu meminta kepada Allah sebagai sanjukan kepada Nabi-Nya. Yesus juga demikian. Dan Yesus mengadam, Tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapak. Berarti Yesus masih punya Bapak. Yesus masih punya Tuhan. Gimana itu? Silahkan. Oke, karena waktu kita sama-sama satu menit, maka saya akan menyelesaikan. Oke, oke. Karena waktunya sama-sama. Allah, 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 Allah. Saya akan menyelesaikan. Allah, Allah, Allah. Silahkan. Oke. Close-in aja langsung. Masih ada tuh 44 menit. Silahkan. Enggak, klose-nya nanti lagi. Ini kan jauh dulu. Ya, silahkan. Ya. Saya jawab ya. Ya. Permintaan Anda. Ya, permintaan Anda. Ya, permintaan Anda. Mana Yesus minta disembah. Saya sudah katakan tadi. Yohanis 16, 26 itu. Yesus berpesan. Pada saatnya nanti kamu akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku. Kalau sudah dikatakan itu, artinya dia minta untuk disembah. Maka saya katakan tadi, buka di KBBI biar Abang paham. Nah, apakah ketika Yesus meminta kami untuk berdoa dan meminta segala sesuatu dalam nama dia, apakah kami lakukan? Ya. Terbukti orang klikkan sekarang ketika berdoa, Yesus adalah Tuhan. Yesus telah mengabulkan doa kami. Yesus adalah Tuhan yang benar. Yesus adalah Juru Selamat. Nah, ini yang kami lakukan. Wah. Aduh. Sampai juga keajalnya beliau ini. Innalillahi wainailahi rajul. Inilah, inilah apa pembentukan, apa bentuk daripada kehidupan kita dalam keseharian kita. Bahwa kita itu dikejar oleh ajal. Ajal kita itu selalu mengejar kita. Setiap detik itu, ajal kita itu berkurang. Umur kita berkurang dan kita semakin mendekati ajal. Ini cerminannya. Jadi, sebelum ajal itu datang, yuk mari kita menyembah kepada Tuhannya Yesus. Karena Tuhannya Yesus itu satu-satunya Tuhan. Yesus itu cuma utusan Tuhan. Bahkan tadi saya mengatakan kepada saudara saya, Meme Bos. Yohanes 12 nomor 8, 48 dikatakan. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku. Ia sudah jadi hakimnya. Yaitu firman yang kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakim pada hari di akhir zaman. Jadi yang menjadi hakim itu bukan menyembah atau tidak menyembah. Tetapi yang menjadi hakim adalah mentaati perintah Yesus untuk menyembahannya kepada Allah. Kalau Yohanes 16 nomor 26, terjemahan lamanya jelas. Pada hari itulah kamu akan minta dengan nama aku. Dan tiada aku berkata kepadamu bahwa aku ini akan memintakan kamu kepada Bapak. Jadi orang itu dikabulkan permintanya oleh Bapak. Yesus hanya perantara kisah penelitian 2 nomor 22. Waduh, habis. Oke, Alhamdulillah. Oke, ini masih ada closing statement masing-masing 5 menit. Oke, silahkan Bang Meme yang selalu. 5 menit terlalu lama kayaknya mungkin. 3 menit ya? Ya, 3 menit. Bang, cuma dulu tadi kan openingan saya tadi. Ya, openingan saya tadi Bang. Boleh, enggak apa-apa, enggak masalah. Oke. Oke, silahkan Bang Zuman. Ya, jadi begini ya adikku Meme bos yang ganteng, cakep, dan juga sedikit cantik. Begini, Al-Quran membimbing kami umat Islam untuk mengetahui bahwa Tuhan itu adalah Allah. Allah yang menciptakan, satu. Allah yang mengadakan segala sesuatu. Allah yang membentuk rupa segala sesuatu. Allah yang memiliki segala sifat-sifat yang baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi, seluruh Nabi termasuk Yesus itu bertasbih. Menyebut, kalau dalam bahasa kita, semua Nabi termasuk Yesus itu menyebut dalam nama Allah. Makanya dia mengatakan, ya Bapak, ya Tuhanku, ya Allahku. Itu yang dikatakan. Al-Quran menerangkan seperti itu. Jadi, banyak dalil di dalam Al-Quran yang berisi penegasan bahwa segala hal yang ada di alam semesta ini itu merupakan hasil ciptaannya. Termasuk Yesus. Yesus itu adalah ciptaan Allah. Dia adalah manusia. Karena dia manusia, maka dia ciptaan. Kalau Anda mengatakan dia adalah Tuhan, dia adalah firman yang menjelma mencari manusia. Kawan, saya katakan kepada saudara, alam semesta ini juga pada mulanya adalah firman. Semua yang ada di atas muka bumi ini itu awalnya adalah firman. Yesaya 55, nomor 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ketika Tuhan memerintahkan, menyuruh Gabriel datang kepada Maria untuk menyampaikan bahwa engkau akan hamil, hamil dia. Dan melahirkan seorang manusia bernama Yesus, melahirkan dia. Jadi dia itu adalah ciptaan. Masmur 33, nomor 9. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Allah memerintahkan Gabriel, sampaikan kepada Maria, aku mau dia hamil. Aku mau dia melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Terjadi. Itulah yang saya katakan, Yesus itu ciptaan segala sesuatu yang ada di atas muka bumi. Itu adalah ciptaan Allah. Makanya Allah menerangkan seperti itu. Dikatakan dalam Al-Quran, Allah menciptakan segala sesuatu. Termasuk yang kau Tuhankan, Yesus. Makanya ketika Yesus anda tanya, Wahai Yesus, apakah engkau itu pencipta atau ciptaan? Yesus menjawab, Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti ada yang menghendaki Yesus datang. Agar Yesus datang, maka Tuhan menciptakan dia. Supaya Yesus itu datang. Makanya dikatakan, Aku datang bukan atas kehendakku. Aku datang atas kehendakku. Dia yang telah mengutus aku. Berarti sebelum dia diutus, yang maha menghendak ini, menciptakan dulu, setelah menciptakan, baru diutus. Karena dia maha berkehendak. Yesus hanya pesuru. Yesus itu hanya utusan Allah yang kalian sembah. Bertobatlah. Waktu habis. Oke. Silahkan Bang Mimi. Tiga menit untuk Bang Mimi. Iya. Giliran saya ya. Iya. Silahkan. Udah sih. Giliran moden. Silahkan. Semangat, semangat. Hancurkan. Iya. Jadi Yesus dikatakan oleh Bang Jumat, itu adalah ciptaan. Saya katakan di dalam Alkitab, tidak ada yang menjelaskan bahwasan Yesus itu adalah ciptaan. Tetapi yang dijelaskan di dalam Alkitab, bahwasan segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Yohanes 1 ayat 3. Jadi Yesus itu bukan ciptaan. Tetapi dia yang menciptakan segala sesuatu. Jangan dipotong-potong. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh Yesus ya. Tidak ada, Yesus itu diciptakan. Yang pertama. Yang kedua. Menuhankan Tuhan yang benar, adalah Tuhan yang mempunyai identitas. Pertama. Identitas yang benar itu, identitas Tuhan yang benar itu, adalah ketika Yesus mengatakan di Matius 8.10, Ingatlah. Jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malekat mereka di surga, yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Artinya, Yesus menjelaskan Bapak ini bertata di atas surga. Artinya ini sebuah identitas yang jelas. Yang kedua. Yesus menjelaskan identitas Tuhan yang benar. Itu adalah Tuhan. Itu adalah Ruk. Itu dijelaskan oleh Yesus di Yohanis 4.24. Lalu Tuhan yang benar, adalah Tuhan yang mempunyai nama. Mempunyai identitas. Dijelaskan oleh Musa di Keluaran 3 ayat 14-16. Tuhan yang benar. Ini adalah Tuhan yang mempunyai identitas. Pertama, nama. Yang kedua, hakikat. Yang ketiga, keberadaannya. Keberadaannya itu di mana? Ya, di surga. Inilah Tuhan yang benar. Selain itu, tidak ada. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang orang Kristen. Selain itu, no. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang bisa menyelamatkan umat manusia dari dosa. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang mempunyai akal. Kalau sudah mempunyai akal, artinya mempunyai konsep. Kalau sudah mempunyai konsep, artinya mempunyai keselamatan. Inilah Tuhan yang benar. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang bisa menyatakan keagungannya. Menyatakan kemahkuasaannya itu secara langsung. Bukan melalui perantara saja. Tuhan yang benar hanyalah Tuhan yang bisa menyatakan kemahkuasaan secara langsung kepada Musa. Menyatakan kemahkuasaan secara langsung kepada Abraham, kepada Yeskiel, ataupun kepada nabi-nabi yang lain. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang bisa menjadi manusia. Seperti apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa aku telah turun dari surga. Artinya Tuhan yang benar adalah Tuhan yang bisa turun dari surga. Untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Itu adalah Tuhan yang benar. Kalau Tuhan hanya bersembunyi, sampai kapanlah Tuhan ini terus bersembunyi? Sampai kapan? Ini sudah mau kiamat, masih saja bersembunyi, Pak. Yang bersembunyi itu adalah DPO, daftar pencarian orang. Tuhan tidak boleh bersembunyi. Tuhan harus menyatakan keagungan secara langsung kepada nabi-nabi. Oke, waktu habis Bang Meme. Oke, ini sangat luar biasa. Ini benar-benar sangat luar biasa. Terima kasih untuk waktunya Bang Meme dan Bang Juma. Wow, amazing. Untuk diskusi siang ini, saya rasa ini adalah diskusi yang sangat seru dan membagongkan. Karena saya ingin ketawa terus sampai saya ketiduran tadi Bang Meme ini ya. Oke, terima kasih untuk waktunya dan untuk semuanya. Apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin apakah ada pertanyaan sesi, tanya-jawab, boleh atau tidak Bang Juma dan Bang Meme dari kedua belah pihak? Saya rasa cukup Bang Juma ya. Kita kasih kesempatan kepada teman-teman yang lain ya. Oke, cukup ya. Oke, terima kasih ya Bang Meme ya. Oke, terima kasih. Silahkan untuk yang lain, siapa yang ingin, apa ya, yang ingin ini ya, yang ingin berdiskusi. Pak Gincu mungkin pokoknya ini sangat lucu sekali. Tuhan yang punya KTP kalau beridentitas. Sayang. Juma, aku mau tanya nih. Sang penciptamu bisa bedakan binatang sama manusia nggak sih? Bisa, bisa. Bisa. Bisa ya? Beda kan tuh. Ya, ya. Jadi binatang dengan ginca itu sama ya. Dia bisa membedakannya itu dengan akal atau gimana? Jadi binatang dengan ginca ini sama, sama-sama punya otak. Ya kan? Tapi tak pakai akal gitu. Itu salah satu bentuknya. Jadi tadi aku notu bentar sikit. Si Meme tadi mau melihat bentuk Allah. Ya kan? Katanya bersembunyi ni. Bisa dinampakkan bentuk Allah itu. Kalau kau, Meme, tahu bentuk bau mulut kau itu. Ya kan? Bau mulut kau yang makan babi itu. Kau tahu bentuk mulutnya. Ya kan? Bagaimana bentuk bau mulut kau itu? Baru bisa kita nampakkan nanti bentuk Allah. Kan gitu. Kan di Al-Quran itu jelas lah. Laissa kamislihisa'u. Saya pun. Tak ada serupa dengannya. Nah, beda dengan Tuhan kau itu. Yahudi gondrong itu. Ya? Yang nggak tahu apa-apa. Ya kan? Musim Buahara aja, dia nggak tahu. Di rumah dia ya. Di tempat dia sendiri. Ya kan? Bagaimana kau ngatakan dia betul-betul berakal gitu kan? Kena tangkap Hansip Romami pun dia nggak bisa ngelepaskan diri. Kemana akalnya kalau seperti itu? Kan gitu. Karena yang berakal ini makhluk. Ya kan? Untuk mengetahui keberadaan Allah itu. Itu konsep dalam Islam sangat ringan ya. Pak Hed, binatang itu berakal nggak? Pak Hed. Dengar dulu. Pak Hed. Anjing-anjing itu berakal nggak? Al-Manusia terbatas. Tapi dalam Ustaz memilihkan akal. Bukan mematikan akal. Orang-orang Islam memilihkan akal. Babi itu berakal nggak? Bahen. Anjing itu berakal nggak? Punya akal nggak? Anjing nggak punya akal. Dia punya otak. Allah nggak punya akal nggak? Allah punya akal nggak? Allah mahal segalanya. Allah menciptakan akal. Apa bedanya? Allah menciptakan akal. Mempunyai akal segalanya gitu kan? Dia menciptakan akal untuk kau. Biar kau bisa membedakan mana anjing. Anda punya apa yang mana itu? Google Map. Betul nggak? Apakah HP ada? Jadi akal itu seperti itu. Jadi Allah memberi kau akal. Biar kau bisa membedakan mana anjing dan mana kau sendiri berakal itu. Beda dengan kalian yang nggak punya akal. Laki-laki sama laki-laki kalian kawinkan. Nah itu orang nggak berakal itu. Akalnya sakit. Jadi kenapa? Ya kenapa sang penciptang nggak punya akal kalau begitu? Sebentar bro. Bukan nggak punya. Maha. Maha. Oke semuanya mohon maaf. Mungkin untuk saat ini kita kan juga ini ya. Kita ini kan sudah dewasa semua ya. Kalau bisa. Ada yang rakyat itu. Iya. Oke. Begini. Begini Bang Ilyas. Mohon maaf untuk semuanya. Kita udah dewasa. Kita bukan orang anak kecil yang olok-olokan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau bisa mungkin kita harus ngerin dengan apa yang memang sepatutnya mana yang keluar dan mana yang tidak. Kalau bisa jangan membawa namanya binatang atau apapun. Karena itu adalah suatu hal yang memang perlu kita pelajari juga. Bahwa kita memang kita sebagai muslim holding itu al-kafirun. Karena apa? Karena itu adalah satu-satunya surah yang mengajari kita untuk saling menghargai. Meskipun kita berbeda. Gitu. Jadi. Jadi kan ada binatang yang menanyakan akal gitu loh. Harus dijelaskan kepada binatang. Biar binatang ini menggunakan akalnya gitu. Jadi bukan maksud apa. Jocel. Aku sama Pak Henban Cey bisa nggak berdua? Aku ingin tahu. Bentar-bentar ya. Bisa. Oh ya Bang Ilyas. Oke nanti oke nggak masalah. Tetapi saya berharap untuk bisa mengontrol ucapan ya. Karena kita live dilihat orang sangat-sangat tidak pantas sekali. Untuk ucap-ucapan yang kurang pantas. Saya harap semuanya dewasa. Semuanya berakla. Semuanya punya apa ya. Attitude yang baik. Saya harap semoga bisa baik gitu. Dengan ucapan bisa ditata dengan bagus ya. Oke silahkan. Bang Ilyas. Silahkan Bang Ilyas. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Iya saya mau nanya. Beberapa waktu lalu tuh saya pernah dengerin debat pendeta siapa dengan siapa. Saya lupa. Intinya begini. Jadi pada suatu saat itu Yesus bisa menghentikan badai. Terus berjalan di atas air. Nah terus murid-muridnya itu bersujud. Dan itu bukti bahwa murid-muridnya itu menuhankan Yesus lah kurang lebih begitu. Itu benar nggak ke teman-teman Kristiani? Maksudnya peristiwanya. Peristiwanya benar itu Pak. Ada di Matthew. Bukan peristiwanya. Bahwa sujudnya murid-muridnya itu adalah sebagai sujud penyembahan kepada Tuhan gitu. Iya. Jadi gini Pak. Aku jelasin sedikit ya. Aku jelasin sedikit ya. Jadi gini. Itu ada di Matthew 14 ayat 33 ya. Jadi kalau kita bisa lihat. Kita orang awam aja melihat begini. Kalau lah dia bukan Tuhan. Dia pasti akan ngomong. Eh kalian jangan nyembah aku. Tuhan apa nih? God atau Lord? Dua-duanya sama. Kalau menurutku. Karena begini. Lord sama God beda dong. Begini. Apa bedanya menurut Bapak? Iya. Lord itu bisa landlord. Bisa apa. Jadi Bapak gini ya. Kalau God itu pencipta. Iya. Lord itu juga penguasa itu. Jadi gini. Bapak nanti coba biar ini. Biar kita apple to apple. Di Qurannya kalian juga pakai kata Lord atau master untuk Tuhan. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya. Di murid-murid itu menyembah dia itu. Kalau menurut Bapak pendeta yang debat saya tonton itu. Dia menyembah itu sebagai. Menyebah kepada God. Sebagai kepada sang pencipta gitu. Nah ini benar gak? Iya. Iya. Jadi gini. Nanti kita ini tiktokannya jadi debat kusir. Yaudah. Kalau udah benar. Pertanyaan berikutnya. Oh iya. Silahkan. Artinya kalau murid-murid itu. Udah tahu disitu bahwa. Yesus itu God. Iya kan. Pencipta. Nah terus di lain saat. Ketika. Di taman-taman itu. Kenapa mereka kabur. Padahal mereka sama-sama pencipta gitu loh. Kan gak masuk akal. Yang kabur. Yang kabur siapa Pak? Semuanya morat marit. Murid-muridnya. Pada saat penangkapan. Padahal kan kalau menurut tadi itu. Murid-muridnya itu udah tahu bahwa. Yesus itu God. Pada saat penangkapan maksudnya. Iya. Jadi gini. Masa kalau misalnya saya gitu. Sama jagoan. Yang badannya gede aja udah tenang tuh. Apalagi kalau di samping saya tuh ada Tuhan. Iya. Iya. Aku jawab. Tapi Bapak jangan potong bisa gak? Biar enak. Jawab bisa panjang-panjang. Ginting. Macam foto-foto. Jadi gini. Singkat. Bisa aku jawab. Iya. Iya. Sebentar. Sebentar. Jadi gini. Ya. Biar enak kita. Jadi begini Pak. Selama masa hidupnya. Jangankan murid-muridnya Pak. Jangankan murid-muridnya. Ibunya aja masih ragu-ragu juga kok. Namanya manusia nih Pak. Ini benar gak sih? Benar gak sih? Pasti ada keraguan kok. Kalau masalah itu Pak. Pasti ada. Sebagai manusia ya. Kan rasulnya dia. Murid-muridnya kan human being kan. Sebagai manusia biasa kan Pak. Jadi. Gak kita bilang pada saat penangkapan itu. Kasusnya begini Pak. Kasusnya pada saat Yesus ditangkap. Ya kan Judas itu cium dia nih. Sebagai tanda nih. Kepada para prajurit Romawi. Dia bilang. Yang ku cium itulah dia Yesus ya. Yang kalian tangkap ya. Jadi pada saat penangkapan itu. Kemanusiaan murid-muridnya pasti berbicara. Aku gak mau juga ditangkap nih. Kan aku pengikutnya. Pasti nanti prajurit Romawi juga ngangkap aku nih. Ya aku kabur dong. Kan kira-kira begitu Pak. Kemanusiaannya rasulnya dia lah yang berbicara. Sama seperti kita Pak. Siapapun guru kita misalnya. Bapak ada yang Bapak agung kan nih seseorang nih. Gitu ditangkap polisi kabur juga kok Bapak. Bapak gak mau ditangkap juga. Karena nyelamatkan diri juga. Kan gitu kira-kira. Rasa kemanusiaan itulah yang muncul Pak. Jadi pada saat itu berarti orang-orang itu baru kira-kira lah ya. Ya kira-kira itu praduga. Begini kalau ya bagus ya. Pertanyaan Bapak bagus. Itu bisa kita buktikan ya. Bisa kita buktikan pada saat. Bayangkan muridnya aja Judas Pak. Bagaimana seorang Judas yang benar-benar murid Yesus 12 Pak. Bisa dirasukin setan Pak. Bayangin aja. Artinya disitulah kemanusiaan itu. Dia masih gampang. Kira-kira begitu. Dari cerita itu, itu menunjukkan bahwa murid-murid itu gak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Kalau mereka percaya, pasti gak akan kabur, gak akan ada keraguan. Karena Tuhan itu, waduh luar biasa itu. Jangankan di samping Tuhan, di samping preman yang badannya gede aja. Kita bisa berani jalan petantang-petenteng kemana kemari tuh. Rapi semuanya. Oke, terima kasih. Tadi saya mendengar Pak Gincu bilang tentang Lord and God that itu sama. Itu saya hiran. Hiran. Josel, bisa buka Quranmu gak? Kalian pakai Lord sama master juga loh. Hati-hati. Saya bertanya tentang Pak Gincu ketika menyamakan Lord and the God. Oh iya. Iya. Itu artinya penguasa kok. Artinya begini. A God. A God itu ada Tuhan. Gak ada masalah itu. Gak ada masalah. Kalau itu Tuhan. Gak, menurut Josel arti kata Tuhan apa sih? Mohon maaf, mohon maaf. Ini kalau bisa kita buat satu acara lagi untuk diskusi ya. Itu aja diarahkan. Jangan ngomong-ngomong kayak gini. Gak jelas.